Oke, selamat malam untuk pembaca dan subscriber dari Wirok Ijo. Kali ini kami akan merubah atau modifikasi. Jadi, ini saya punya audio bekas komputer ya, audio bekas komputer. Ini merk kreatif dengan dua buah speaker dan satu buah hover. Umur audio ini sudah 10 tahunan lebih. Kali ini dari konvensional menggunakan, aslinya menggunakan colokan cek audio 2,5 in ya. Di sini akan coba kami ubah koneksinya dengan menggunakan bluetooth audio. Ini posisi kabelnya, kabel on-offnya berada di luar sama volumenya. Dan ini adaptornya tertulis 9V dan sekitar 12W ya. Rumayan berat, ini sekitar hampir setengah kilo. Jadi, suaranya masih bagus. Kali ini kita akan coba untuk ubah agar koneksinya dengan, bisa dengan bluetooth dan juga masih bisa dengan kabel jack audio. Kali ini, silakan nanti videonya akan segera kami percepat agar, nah ini alat pututnya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Dan karena saya mengerjakan ini hampir tiga jam ya. Perkiraan hampir tiga jam. Oke. Silakan tonton videonya sampai akhir, agar Anda bisa coba juga di rumah, bila ingin merubah audio lama Anda menjadi wireless dengan bluetooth. Perkiraan hampir tiga jam. Ya, agar selalu mendapatkan update dari kami, jangan lupa Anda untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya. Agar selalu update dengan video-video kami yang terbaru. Ya, salah satu komponen yang dibuntukkan lagi yaitu DC to DC step down ya. Karena bluetooth-nya 5V, power supply-nya 9V, maka terbelokan DC to DC step down. Tapi, di tengah perjalanan tadi, karena tidak bisa diturunkan sampai 5 DC step down ya, maka saya menggunakan IC LM 7805. Ya, nanti Anda dilihat. Videonya nanti akan saya perlihatkan menggunakan DC to DC step down-nya itu mentok. Tidak bisa 5V, jadi akhirnya saya menggunakan IC LM 7805 yang langsung mempunyai input 5V. Oke, ini bagian dari volume dan power on-off-nya ada di luar dengan kabel seperti ini. Nantinya, akan kita cek kabel-kabel yang menuju ke volume on-off ini pada PCB board yang ada di dalam box ya. Setelah itu, kita cek juga mencari tegangan yang ada di PCB. yang bisa digunakan untuk sumber arus bluetooth-nya dan ikut dengan on-off dari on-off alatnya ya. Jadi, pada saat di off bluetooth ikut mati. Oke, tonton kembali videonya. Sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati